Intro Sahabat Osel pasti pernah makan steak atau burger kan? Dibalik enaknya steak atau burger yang sahabat Osel makan Ada peran penting dari pemanggang gridel loh Buat yang belum tau, pemanggang gridel adalah alat dapur yang dirancang dengan permukaan datar dan panas yang merata Gridel biasanya digunakan dalam berbagai macam dapur Mulai dari rumah tangga hingga restoran, cafe, hotel, dan tempat-tempat makan lainnya Nah pada video kali ini, Angs akan membahas produk terbaru dari Osel Yaitu Electric Gridel GRT E7402 Selain mereview, Angs juga akan kasih tau ke sahabat Osel bagaimana cara menggunakan Osel Electric Gridel GRT E7402 ini Osel Electric Gridel ini memiliki kombinasi dua jenis panggangan dalam satu mesin Yaitu model kombinasi flat dan model grid Dan dapat digunakan sesuai bahan makanan yang akan dipanggang Gridel dapat digunakan untuk memanggang aneka jenis masakan seperti stick, tepanyaki, sate, ikan, daging, dan lain-lain Sekarang mari kita bahas bagian-bagiannya Yang pertama kita akan cek power dari mesin ini Perlu diketahui ya sahabat Osel Kalau Osel Electric Gridel ini memiliki watt keseluruhan sekitar 4.400 Dan dibagi dengan dua tungku Jadi masing-masing tungkunya memiliki daya sekitar 2.200 watt Lanjutnya kita akan cek body dari Osel Electric Gridel Osel Electric Gridel ini memiliki body yang berbahan stainless steel Dan untuk media masaknya sendiri berbahan kes iron plate Setelah pemakaian, sahabat Osel dapat membersihkannya dengan cara menyapu kotoran bekas memanggang Menggunakan kuas dan membersihkan sisa minyaknya menggunakan spon untuk mencegah oksidasi Osel Electric Gridel ini memiliki kotak pada bagian bawah kiri Yang digunakan untuk mengumpulkan sisa minyak atau kotoran dari plat pemanas Nah selanjutnya yuk angs ajak untuk mencoba Osel Electric Gridel ini menggunakan bahan daging patty Nah yang di sebelah kiri ini biasanya digunakan untuk memanggang daging, ayam, ikan, dan lain-lain Lalu untuk di sebelah kanan ini biasanya digunakan untuk memanggang roti, irisan daging, kebab, dan lain-lain Cara menghidupkannya dengan menekan tombol on pada bagian sini Selanjutnya atur temperatur panas sesuai dengan yang diinginkan dengan cara memutar tombol ini ke kanan Jika lampu hijau mati menandakan panas sudah mencapai suhu yang diinginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!